Yo Radot Valen Channel kembali lagi Ternyata masih ada waktu sebelum gue lanjut untuk dari Liga 1 Sekarang dari Liga 1 ya Ini memang entah bagaimana ya Kenapa kok bisa akhirnya sama begitu Antara dua tim yang punya rivalitas dan gengsi yang tinggi ini Antara si Biru dan si Oranya Si Persib dan Persija Persib dua awal bisa menang eh kemudian imbang terus tiga kali Sementara Persija imbang-imbang-imbang Menang imbang lagi Jadi kurang lebih mirip-mirip lah Dan secara kritis para pendukung baik dari Boboto maupun Jakmania Juga sama-sama mengkritik timnya sendiri Nah ini menurut gue sebuah momen lagi-lagi yang menarik Di antara rivalitas kedua tim ini Dengan tanpa penonton Dan prestasi yang dianggap oleh para supporter kurang Dari hasil-hasil yang ada Ini menunjukkan bahwa Supporter kita juga sangat kritis terhadap timnya Belum lagi ditambah kalau kita melihat ada surat terbuka dari fansnya PS Leman Yang meminta seorang Dejan Antonik untuk mundur Karena melihat permainannya dan juga hasilnya yang tidak maksimal Ada juga kritik-kritik dari pendukung Arema Yang memberikan sebuah opini-opini kritis untuk timnya Dan di luar itu yang tidak sempat gue baca mungkin juga ada Bagaimana juga Madura United Pak Aksanul sempat mengatakan bagaimana performa timnya tetapi haruslah bersabar Dan harus bisa bangkit dan lain sebagainya Jadi di tengah situasi yang memang seperti ini dengan kondisi yang tidak sempurna Dalam menjalankan liga tanpa dukungan supporter di lapangan Gue pikir bagi para supporter adalah hal yang baik ketika memberikan opini dan juga memberikan Sebuah masukan kepada tim yang dicintai Tetapi Harus dipermaklumkan juga bahwa Dengan kondisi tim yang Dengan kondisi yang sudah sekian lama tidak bermain secara reguler Ditambah lagi kalau tim-tim besar dengan jumlah penonton yang banyak Tidak didukung oleh penontonnya Di stadion Tentu itu sangat berpengaruh guys Lu lihat Liverpool lah Tahun lalu ketika akhirnya covid Prestasinya langsung amburadul kan Tapi sekarang Lu bisa lihat dengan dukungan supporter yang full Di Champions League oke Di Premier League oke Dan menurut gue itu salah satu hal yang lu harus bangga Bahwa ketika tim lu ternyata gak ada kalian Ternyata mereka Kurang greget gitu Sementara kalau ada kalian mereka jadi greget Jadi Teruslah beropini secara kritis Namun tetaplah berikan dukungan kepada tim kalian masing-masing Baik pemain-pemain maupun official pelatihnya Karena jelas terlihat bahwa ternyata mereka butuh kalian semua Tetapi janganlah menggunakan gaya anarkis Janganlah menggunakan cara-cara yang Yang bisa saya bilang Kurang pas dengan situasi yang ada saat ini Mereka saat ini butuh dukungan dari kalian Dan ingat semua tim ingin berprestasi Padahal di tengah kondisi pandemi seperti ini Jadi semua ingin berprestasi Sementara Pasti akan ada yang di atas Akan ada yang di tengah Akan ada yang di bawah Kalau Parameternya adalah ukuran prestasi Pernah kalau parameternya bermain dengan seperti yang kalian inginkan Nah ini juga Tentu harus diberikan waktu yang lebih lama Dengan proses adaptasi seperti sekarang Dan menurut gue tolak ukurnya dalam 4-5 pertandingan sekarang ini Dengan waktu yang juga belum pasti main dari satu pertandingan ke pertandingan lain Gue pikir masih terlalu dini ketika kita mengkritisi hal seperti itu Tapi yang lebih penting bagi gue adalah Kalian mengkritisi tapi kemudian mensupport Agar mereka mendapatkan dukungan moral Karena tidak bisa datang ke stadion Sehingga seperti yang kalian inginkan Tim kalian bisa bermain lebih baik lagi dan juga berprestasi Nah yang menarik kalau bagi gue adalah Kondisi dari Persija dan Persibadu Bandung yang menurut gue agak sedikit berbeda ya Kalau bicara tentang Persib Bandung Sebenarnya memang pemain-pemainnya jauh lebih Merata diantara tim utama dan tim yang ada di bangku cadangan Dan Coach Robert gak usah kita ragukan kapasitasnya Namun ternyata masih belum menemukan sebuah konsistensi Dari ketajaman mereka Gue pernah bahas bagaimana Persija di lini tengah Tidak memiliki peran lini tengah seperti Persib Bandung Nah setelah gue ngomong itu Ternyata Persib Bandung kemudian mengalami kendala yang sama Dengan Klok dan Rashid Dan si Ezra yang cedera akhirnya bergantian ada ditaruh disana Castellion Kemudian sempat dicoba juga Fiskara Ya di otak atik ternyata masih belum menemui solusi Beckham sempat ditaruh juga kemarin Tapi kemudian digeser lagi ke flank Itu juga menunjukkan bahwa masih dicari ramuannya Sementara di bench masih ada Abdul Aziz Masih ada Dado Masih ada Erwin Ramdani Pemain-pemain yang cukup mumpuni untuk ada disana juga Sehingga bagi gue memang tinggal formula yang pas Dari seorang Coach Robert untuk bisa meningkatkan penampilan dari Persib Bandung itu sendiri Sementara dari Persija Jakarta menurut gue lebih rumit bagi Coach Alessio Kenapa? Karena dia punya starter yang pas menurut gue Tinggal yang gue bilang gelandang kreatif di lini tengah Tapi dia lebih pusing lagi adalah ketika melihat pemain di bangku cadangannya Gue sempat ngomong sama Coach Persija di usia dini Memang sekarang mereka mempersiapkan pemain-pemain mereka yang muncul dari Youth talent mereka Sekolah sepak bola mereka Pro elite mereka Tetapi bagi seorang pelatih berkapasitas seperti Coach Alessio Ketika dia mau memimpin tim Dia biasanya akan melihat juga kualitas tim yang ada Nah gue respect dengan Coach Alessio kalau memang dia benar-benar tahu bahwa ternyata Dia punya 11 pemain inti yang mumpuni Tetapi ternyata di bench itu jauh sekali bagaimana yang hadir disitu banyaknya pemain muda Ya tanpa mengenyampingkan ada Ramdan Niles Taluhu disana Maman Abdurrahman Yang lainnya itu pemain-pemain muda Tapi so far mereka Walaupun imbang 3 kali kemudian juga menang sekali terus imbang lagi Bagi gue dengan yang biasa dengan supporter begitu banyak Kemudian ternyata di bangku cadangannya pemain-pemain muda seperti itu Gue rasanya udah cukup menunjukkan bagaimana kualitas seorang Coach Alessio ya Untuk bisa tanpa banyak komplain tetap mencoba membawa tim ini berprestasi Dan bermain dengan seperti yang mereka inginkan Kehilangan pemain seperti Mark Lock Kehilangan sebelumnya Evan Dimas Sekarang Andri Tani cedera Riko Ceper lagi Riko Siman Juntak juga cedera Ini terus juga Nofri cedera ternyata ya Kemarin gue baru tahu dari Bungkusna ini Ini kan kepala pusing untuk tim kepelatihan Nah ketika mereka akhirnya bisa Tidak gampang mengalami kekalahan walaupun banyak imbangnya Dan biasanya leading duluan Jadi menurut gue PRnya ada tiga Yang pertama itu adalah Bagaimana memaksimalkan pemain-pemain yang ada di bench dengan Pengalaman yang jauh berbeda karena mereka pemain muda Tapi baik untuk para pemain muda Dalam keadaan seperti ini sehingga mereka siap untuk tampil Seperti kemarin yang tampil tuh Pamungkas siapa Diki Pamungkas atau siapa Ternyata pemain paling muda 16 tahun sekian bulan Itu yang pertama Bagaimana bisa mengatasi gap itu Yang kedua adalah mencari gelandang kreatif Menciptakan gelandang kreatif dari stok yang ada Dan yang ketiga adalah ternyata pertahanan Mau gak mau Gue harus bilang begitu Karena di semua pertandingan seri mereka selain yang 0-0 Persija selalu leading duluan Tapi somehow bisa dibobolin lagi Dan itu terjadi dengan back-back yang namanya cukup besar disana Jadi itu tetap menjadi PR bagi Persija Jakarta Kalau bicara tim yang lain Nanti gue akan bahas di episode yang lain Karena ini gue nebeng di studionya Jebret Media dan akan syuting DPI Jadi nanti gue akan lanjutkan lagi Bukan gue pilih kasih Tapi nanti gue janji akan review yang lain Seperti misalnya Arema Kenapa juga sangat sulit nih Sekarang mereka kemenangan Dengan perubahan Fortis yang menurut gue Jauh lebih efektif ketika dia mencari ruang dan menjadi pengumpan Bagi gue itu jauh lebih bagus Madura United kenapa Ini kok juga jadi sulit begitu Walaupun kemarin akhirnya menang sama PS Lehmann PS Lehmann dengan semua kritikannya seperti apa Dan yang lain gue akan bahas lagi di episode berikutnya Makanya support terus channelnya juga Kasih komen dan juga tentunya subscribe like Oke guys Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Di Radot Valen Channel Thank you guys